Bangau Sakti Jili tempat puluh dua. Tiba-tiba wanita berbaju ungu itu memperlambat serangannya, tapi kadang-kadang bergerak secepat kilat. Melihat itu, B.E. Kun Bu bergirang dalam hati, ia tahu bahwa wanita berbaju ungu itu agak kewalahan menghadapi Ngo Heng Mi Copunya, sehingga ia tetap ingin menguras tenaga wanita berbaju ungu itu. Akan tetapi, wanita baju ungu itu justru menyerang sambil memancing B.E. Kun ke tempat yang banyak batu runcing, bahkan pura-pura kehabisan tenaga dengan nafas ngos-ngosan. Betapa girangnya B.E. Kun Bu, ia pun mulai menyerang, sehingga membuat wanita berbaju ungu bergirang dalam hati. Wanita berbaju ungu itu termundur-mundur, kelihatannya ia mulai terdesak oleh serangan yang dilancarkan B.E. Kun Bu. Tiba-tiba badannya sempoyongan seakan mau jatuh, B.E. Kun Bu tidak menyianyikan kesempatan itu, dan langsung menyerangnya. Namun mendadak wanita berbaju ungu itu berkelit, dan sekaligus mengayunkan kakinya menendang B.E. Kun Bu. B.E. Kun Bu sama sekali tidak menyangka kalau wanita berbaju ungu itu akan melakukan serangan tersebut. Ia amat terkejut dan berusaha menghindar tapi terlambat, karena ia merasa badannya sudah tidak bisa bergerak lagi. Kaum bulim Tionggoan terlampau menghina orang. Suat Lingsan terpisah begitu jauh dengan Tionggoan dan tiada hubungan, engkau justru kemari cari gara-gara. Kalau engkau beruntung bisa hidup kembali ke Tionggoan, sebarkan berita pada seluruh kaum bulim di sana, bahwa siapa berani memasuki Suat Lingsan, dia pasti mati. Usai berkata begitu, wanita berbaju ungu itu tertawa panjang, lalu melesat pergi. Sementara B.E. Kun Bu malah jatuh ke jurang yang dalamnya puluhan depa, ia tidak bisa berbuat apa-apa, sebab badannya sama sekali tidak bisa bergerak. Matilah aku keluhnya sambil memejamkan metu untuk menunggu mati, mendadak ia merasa badannya terapung ke atas, karena merasa heran, ia pun membuka matanya. Ternyata bajunya telah terengkeram cakar Bangao Sakti, lalu dibawanya terbang ke atas, berselang beberapa saat kemudian, Bangao Sakti menurunkannya di suatu tempat, dan seketika juga ia mendengar suara Pek Tionghoi. Engkau terluka. B.E. Kun Bu ingin bangkit berdiri, tapi di saat itu juga merasa sepasang kakinya sakit sekali, sehingga terkulai. Kun Bu. Pek Tionghoi tampak cemas. Aku-aku tertotok oleh siluman wanita itu, B.E. Kun Bu. Memberitahukan, ilmu totokannya sangat aneh, berbeda dengan ilmu totokan biasa. Ilmu totokan luar perbatasan memang aneh, berbeda dengan ilmu totokan di Tionghoan, ujar Gintai Suseng. Saudara B.E. Coba menghimpun hawa murni, dan coba rasakan bagian mana yang tertotok. Mungkin aku bisa tahu Kero membebaskannya. B.E. Kun Bu mengangguk, lalu menghimpun hawa murninya, dan seketika juga ia merasa ujung kakinya sakit sekali. Saudara Kim, ujung kakiku sakit sekali. B.E. Kun Bu memberitahukan hawa murniku tidak bisa menembus ke situ. NGMM Gintai Suseng manggut-manggut untung orang itu menotok tidak begitu keras, kalau dia menggunakan tenaga sepenuhnya, kaki saudara B.E. pasti sudah mumpuh, harap saudara B.E. tahan sakit sejenak, aku akan membebaskan totokan itu. Gintai Suseng mulai membebaskan totokan itu, seketika kening B.E. Kun Bu berkerut-kerut, kelihatannya sedang menahan sakit, sementara Gintai Suseng terus menotok beberapa jalan darah di kaki B.E. Kun Bu, kemudian mengurut kakinya. Sekarang saudara B.E. harus menggunakan hawa murni untuk menembus sampai ke ujung kaki, sesaat kemudian saudara B.E. pasti bisa jalan, ujar Gintai Suseng sambil tersenyum. B.E. Kun Bu segera menarik nafas dalam-dalam untuk menghimpun hawa murni, berselang sesaat. Ia sudah bisa bangkit berdiri. B.E. Yun Hui menarik nafas lega, lalu memandang B.E. Kun Bu Seraya berkata memberitahukan. Ketika Hian Giok memekik memberi tanda, aku sudah tahu kalau terjadi sesualu, maka aku segera menyusul ke lembah itu, namun tidak melihat siapapun, setelah itu, aku melihat Hian Giok menurunkanmu di sini, maka segeralah aku kemari bersama Gintai Suseng, sebetulnya engkau bertemu siapa, harap engkau beritahukan. B.E. Kun Bu menarik nafas panjang, lalu menggeleng-gelengkan kepala Seraya menjawab. Aku tidak kenal wanita itu, dia mengenakan baju ungu dan bersenjata sebilah pedang pendek, walau aku sudah bertarung dengannya, tapi dia tidak memberitahukan namanya. Ketika B.E. Kun Bu mengatakan begitu, air muka Gintai Suseng tampak berubah, kemudian ujarnya bernadat terkejut. Apakah wanita itu adalah dia? Kalau benar dia, kita ke Siang Ching Koan pun pasti mendapat rintangan. Pek Yun Hoi sudah melihat air muka Gintai Suseng berubah, justru membuatnya tidak mengerti, maka terus menatapnya. Aku ingin bertanya, apakah kalian berdua pernah dengar tentang Theo Hong Tu, Pui Au Iblis, di seberang lautannya Gintai Suseng mendadak. Hian Cheng To Tiang guruku pernah menceritakan tentang pulau itu, namun tidak begitu jelas, apakah wanita itu datang dari Theo Hong Tu itu sahut B.E. Kun Bu. Aku tidak melihat wanita itu, namun saudara B.E. bilang wanita itu menggunakan pedang pendek, dan mengenakan baju ulu. Maka aku menduga ia pasti datang dari pulau itu, ujar Gintai Suseng. Saudara Kim tahu siapa wanita itu tanya B.E. Kun Bu. Dia mungkin. Cih Miao Nio, jawab Gintai Suseng. Agak ragu. Wanita itu benar Cih Miao Nio atau bukan? Alangkah baiknya saudara Kim Sudi menceritakan tentang Cih Miao Nio itu, ujar Pek Yun Hui, karena melihat wajah Gintai Cih Suseng tampak serius dan agak luar biasa. Dia berkepandaian amat tinggi, namun berhati jahat, ujar Gintai Suseng memberitahukan di seberang laut sana, dia sangat terkenal K.A.U.D.A. kemari untuk membantu lima setan Suat Lingsan, maka kita pun akan repot jadinya menuju Siang Ching Kuan, markas aliran Suat Lingsan itu, bahkan mungkin kita pun akan celaka di sana. B.E. Kun Bu melihat Gintai Suseng begitu takut pada Cih Miao Nio, maka ia pun tak habis berpikir dan tidak mengerti. Tentunya wanita itu berasal dari aliran sesat, saudara Kim tiada hubungan dengannya, kenapa kelihatan begitu takut tanya B.E. Kun Bu heran. Dia melakukan sesuatu hanya berdasarkan kemauannya, sesungguhnya dia berasal dari aliran yang tidak lurus dan tidak sesat, namun sifatnya sangat aneh dan sulit diketahui jejaknya, oleh karena itu, kalau dia membantu pihak Suat Lingsan, kita pun akan menghadapi rintangan berat, jawab Gintai Suseng Kim Eng Hao. Sebetulnya Cih Miao Nio itu murid siapa tanya Pek Yun Hui mendadak. Murid ketua Theo Hong Tuk ini bernama Kiyang Ihtian, yang berjuluk Kuchok Sian Jin, Gintai Suseng memberitahukan. Apakah kepandainya masih di atas lima setan Suat Lingsan tanya B.E. Kun Bu. Aku sudah bertarung dengannya, kelihatannya dia memiliki kepandainya yang jauh di atas lima setan Suat Lingsan. Benar, Gintai Suseng mengangguk mungkin hanya Lem Tian It Set Kwa Ih Keng yang mampu menandingi kepandain wanita itu, sedangkan Tan Chun Goan bukan tandingannya. Saudara Kim Pek Yun Hui menatapnya, pernahkah engkau bertemu Cih Miao Nio itu? Seketika juga wajah Gintai Suseng tampak kemerah-merahan, kemudian ujarnya dengan suara rendah. Aku memang pernah sekali bertemu dengannya, jadi aku memuji kepandainya berdasarkan kenyataan. B.E. Kun Bu tampak curiga, karena ia melihat wajah Gintai Suseng tadi kemerah-merahan. Tentunya ada suatu rahasia di antara Gintai Suseng dengan Cih Miao Nio itu, tapi B.E. Kun Bu tidak berani bertanya apapun. Aku harap kalian berdua jangan terpengaruh oleh pujianku pada wanita itu tambah Gintai Suseng, kita sudah memasuki suat lingsan, dan tidak sampai ratusan mil, kita akan menghadapi tiga rintangan, barulah bisa sampai di siang cingkoan. Bagaimana kalau kita berangkat sekarang? Aku setuju, sahut B.E. Kun Bu. Tapi, entah bagaimana pendapat kakak Pek? Tentunya aku pun setujui Pek Yun Hui mengangguk. Kalau begitu, mari kita berangkat ujar Gintai Suseng, lalu mengerahkan ginkangnya. B.E. Kun Bu dan Pek Yun Hui juga segera mengerahkan ginkang mengikuti Gintai Suseng, tampak tiga sosok bayangan berkelebat meninggalkan tempat itu. Bab ke-14 bertarung dengan Chiak Bin Satsin. B.E. Kun Bu, Pek Yun Hui dan Gintai Suseng Kim Eng Hao sudah memasuki sebuah lembah, tiba-tiba Gintai Suseng berhenti dan menengok ke sana kemari, lama sekali barulah membalikan badannya seraya berkata pada B.E. Kun Bu. Dari sini terus ke depan, adalah puncak gunung suat lingsan tiga rintangan itu mungkin akan dimulai dari sini. Orang luar sulit melewati rintangan-rintangan itu. Aku jalan duluan, saudara B.E. ikut di belakangku dan bersiap-siap, kalau-kalau diriku terjadi sesuatu, harap saudara B.E. segera menolongku dari belakang. Saudara Kim tidak usah khawatir, aku pasti melindungimu dari belakang, sahut B.E. Kun Bu. Gintai Suseng mulai melangkah, B.E. Kun Bu dan Pek Yun Hui mengikuti dari belakang, di tempat tersebut banyak terdapat batu-batu yang amat tajam, bahkan sangat membahayakan orang yang melewatinya. Gintai Suseng melangkah dengan hati-hati. Setelah melewati beberapa tikungan, ia berhenti sambil berseru. Saudara B.E., lihatlah. B.E. Kun Bu segera memandang ke depan, ternyata di balik tikungan itu terdapat sebuah telaga, yang airnya jernih sekali, sehingga dasar telaga itu tampak jelas, akan tetapi, telaga itu justru menghalangi perjalanan mereka. Kita terpaksa mengambil jalan lain menuju ke depan, kalau tak ada perahu tentunya kita tidak bisa menyeberangi telaga ini, ujar Gintai Suseng. B.E. Kun Hui terus memperhatikan telaga yang cukup luas itu, kemudian ujarnya sungguh-sungguh. Kalau kita mengambil jalan lain, itu sangat menyita waktu, maka lebih baik kita menginjak permukaan air untuk menyeberang ke sana. Benar. Tapi, lima setan suat lingsan sangat licik. Agar kita tidak masuk ke perangkap mereka, sebaiknya aku yang coba menyeberang duluan, sahut B.E. Kun Bu. Karena tidak menghendaki Pek Yun Hui mencegahnya, maka ia pun langsung melesat ke arah telaga itu dengan mengerahkan ginkangnya. Tak seberapa lama, ia sudah sampai di seberang sana, setelah mengamati tempat itu, ia pun segera kembali. Tak ujarnya pada Pek Yun Hui. Tidak begitu luas telaga ini, hanya saja airnya dingin sekai, ketika aku melewatinya, terasa ada hawa yang amat dingin, tapi tiada jebakan apapun. Ginkang saudara B.E. memang tinggi, selagi Gintai Suseng, maka bisa menginjak permukaan air menyeberang ke sana. Tapi, aku tidak memiliki ginkang setinggi itu, lalu harus bagaimana? Kun Bu. Pek Yun Hui tersenyum ia sudah mendapat akal agar Gintai Suseng bisa menyeberang, kun fpulkan ranting-ranting kering, bantu dia menyeberangi. Ya, B.E. Kun Bu mengangguk dan segera mengumpulkan ranting-ranting kering, ia sudah tahu maksud Pek Yun Hui, kemudian berkata pada Gintai Suseng. Saudara Kim boleh ikut aku menyeberang, aku akan melempah ranting-ranting kering ke permukaan telaga, saudara injak ranting-ranting itu untuk menyeberang. Kalau begitu, silakan saudara B.E. menyeberang duluan Gintai Suseng sudah tahu akan kera itu. B.E. Kun Bu membawa ranting-ranting kering itu, lalu mengerahkan ginkangnya melesat ke permukaan telaga, setelah itu ia pun melempar sebatang ranting ke permukaan air. Saudara Kim, silakan lompat seru B.E. Kun Bu. Gintai Suseng segera melompat ke permukaan telaga menginjak ranting itu. Dengan kera begitu B.E. Kun Bu membantu Gintai Suseng menyeberang, akhirnya sampai juga di seberang sana. Betapa kagumnya Gintai Suseng akan ginkang B.E. Kun Bu, karena B.E. Kun Bu mampu menyeberang dengan menginjak permukaan air telaga, dapat dibayangkan betapa tingginya ginkang yang dimiliki B.E. Kun Bu. Setelah mereka berdua berhasil mencapai seberang sana, barulah Pek Yun Hui mengerahkan ginkangnya untuk menyeberang, hanya sekejap ia telah sampai di seberang. Padahal Gintai Suseng ingin melihat bagaimana kera Pek Yun Hui menyeberang, akan tetapi, sebelum ia melihat jelas Pek Yun Hui sudah sampai di sisi B.E. Kun Bu. Ia benar-benar kagum pada Pek Yun Hui itu. Mereka lalu melanjutkan perjalanan, akan tetapi pada waktu bersamaan, terdengarlah suara tawa dingin dan muncul nebelasan sosok bayangan. Ternyata belasan lelaki berbadan kekar salah seorang di antara mereka memakai baju kuning, mukanya merah hitam dan bertelinga besar, sedangkan belasan lelaki itu memakai baju kelabu, dan tangan masing-masing menggenggam senjata. Begitu melihat kemunculan mereka, Gintai Suseng sudah tahu siapa orang berbaju kuning itu, dia tidak lain Chiak Bin Set Sinseng, yang, salah seorang dari lima setan swatlingsan saudara B.E. hati-hati bisik Gintai Suseng, dia Chiak Bin Set Sinseng, yang, walau orangnya angin-anginan, tapi kepandainya sangat tinggi. Ketika B.C. Kun Bu ingin membuka Mu'iut, Chiak Bin Set Sinseng itu sudah tertawa aneh sambil memandang mereka bertiga. Kalian siapa? Kok berani memasuki swatlingsan ini? Apakah sudah tidak ingin hidup lagi? Tanya Chiak Bin Set Sinseng. Aku B.E. Kun Bu sahuk pendekar kita dingin, murid partai Kun Lun karena Soe Peng Hai berambisi ingin menguas air rimba persilatan, maka dia bergabung dengan para setan iblis luar perbatasan dan seberang laut untuk menimbulkan bencana di rimba persilatan Tiong Goan. Oleh karena itu, kami kemari untuk menangkapnya kalau Anda tahu diri, cepatlah serahkan dia pada kami. Oh Chiak Bin Set Sinseng menatap B.E. Kun Bu dalam-dalam, ternyata engkau B.E. Kun Bu yang telah menggemparkan Toan Hun Ya, jurang pemutus roh. Sudah lama ku dengar nama besarmu, hari ini sungguh beruntung kita bertemu di sini. Maka aku ingin mohon petunjuk beberapa jurus darimu. Kalau engkau mampu mengalahkan diriku, aku pasti menyampaikan perkataanmu tadi pada saudara seperguruanku seandainya engkau kalah, engkau harus segera menggelinding pergi dari sini. Baiklah sahut B.E. Kun Bu. Tunggu cegah Gintai Suseng, biar aku yang bertarung duluan dengannya. Kalau aku tidak kuat mi lawannya, barulah saudara B.E. turun tangan. B.E. Kun Bu tahu maksud baik Gintai Suseng, kalau dia yang bertarung duluan, B.E. Kun Bu bisa menyaksikan kepandayan Ciak Bin Set Sinseng itu. Aku harap saudara Kim berhali hati pesan B.E. Kun Bu. Ya, Gintai Suseng mengangguk sambil mencabut Suing. Peraknya lalu menghampiri Ciak Bin Set Sinsraya bertanya, Saudara Seng, masih kenalkah engkau denganku? Ketika Gintai Suseng mendekati Ciak Bin Set Sins, orang itu pun segera mundur, karena khawatir Gintai Suseng akan menyerangnya mendadak. Namun setelah mengenali Gintai Suseng, ia pun amat gelusar dan membentak. Kim Eng Hao, Ku Wil Che, Yun Si dan Xiang Ching Koan masih punya sedikit hubungan, bahkan saudara seperguruanku pun mengundang kalian kemari untuk merundingkan sesuatu. Tapi kini engkau malah bersekongkol dengan kaum Bulim Tiong Goan. Engkau sungguh tak tahu malu. Karena itu, engkau harus mampus hari ini. So Peng Hai ingin menguas air rimba persilatan Tiong Goan, kalian ingin bergabung dengannya untuk menimbulkan bencana di rimba persilatan Tiong Goan, maka aku harus menghentikan kalian. Engkau tidak perlu banyak omong, cepat hunus senjata musahut Gintai Suseng sambil tertawa dingin. Setelah berkata begitu, Gintai Suseng pun menyerang Chiak Bin Setsin dengan jurusin Leong Hian Esou, naga sakti memperlihatkan kepala, dan diarahkan pada dada Chiak Bin Setsin. Tangan Chiak Bin Setsin tidak memegang senjata apapun. Ketika Gintai Suseng menyerangnya dengan suing perak, ia segera meloncat mundur sambil menyambar sebilah pedang aneh dari salah seorang berbaju kelabu, lalu menangkis serangan Gintai Suseng dengan jurus Chiaw Takim Cheng, memukul lonceng emas. Terang. Terdengar suara benturan senjata, bunga api pun berpijar. Tangkisan Chiak Bin Setsin membuat Gintai Suseng termundur beberapa langkah, Chiak Bin Setsin menyerangnya lagi, kali ini ia menggunakan jurus Chow Cheh Lentai, ombak laut selatan menduru, tampak sinar pedang aneh itu berkelebat-kelebat mengarah pada Gintai Suseng, bahkan terdengar pula suara menderuduru, dapat dibayangkan betapa dasyatnya jurus itu. Gintai Suseng Kim Eng Hau adalah murid kesayangan Kuang Ti Tai Su Deku Wil Cheh, Yun Si Tai Pah San, tentunya juga memiliki kepandayan tinggi, ketika melihat Chiak Bin Setsin menyerangnya begitu ganas, seakan ingin merenggut nyawanya dalam satu jurus, timbulah kegusorannya. Gintai Suseng membentak keras, suling peraknya pun berkelebat-kelebat mengeluarkan suara ngung-ngung, mengarah pada lengan Chiak Bin Setsin. Akan tetapi, Chiak Bin Setsin segera merubah jurusnya dengan jurus Kim Si Aci Chong Poh, lekan emas menembus sombak. Mereka berdua, yang satu adalah murid kesayangan Kuang Ti Tai Su, yang satu lagi adalah salah seorang di antara lima setan suat lingsan masing-masing memiliki ilmu andayan, sehingga mereka mulai bertarung dengan sengit sekali. Sementara B.E. Kun Bu terus menyaksikan pertarungan mereka dengan penuh perhatian, bahkan juga memperhatikan pedang aneh yang digenggam Chiak Bin Setsin. Pedang itu memang berbentuk aneh, ujungnya terbelah dua mirip kaitan. K. Orang itu menggunakan pedang aneh. Bagaimana menurut pendapatmu tanya B.E. Kun Bu pada Pek Yun Hui? Pedang aneh dibuat dari semacam baja hitam, maka memancarkan cahaya hitam yang menyilaukan mata. Pedang aneh itu amat tajam dan dapat membelah batu, bahkan kelihatan telah direndam dengan racun, terluka oleh pedang itu pasti mati. Oleh karena itu, kaum Bulim tidak menggunakan senjata itu, hanya para setan iblis luar perbatasan dan seberang laut yang menggunakannya. Kini Chiak Bin Setsin menggunakan senjata itu menghadapi Ginti Chisuseng, itu sungguh membahayakannya. Pek Yun Hui memberitahukan. Oh B.E. Kun Bu segera memperhatikan pertarungan itu. Telah terjadi perubahan dalam pertarungan itu, karena Ginti Chisuseng mulai terdesak mundur, tapi masih mampu menghindari serangan-serangan Chiak Bin Setsin. Mendadak Ginti Chisuseng membentak keras, lalu secepat kilat melancarkan serangan yang amat dasyat ke arah Chiak Bin Setsin. Melihat serangan itu, Chiak Bin Setsin tertawa dingin, dan sekaligus berkelil ketika Chiak Bin Setsin berkelit, Ginti Chisuseng melancarkan serangan lagi. Chiak Bin Setsin tidak menangkis, melainkan meloncat mundur seketika juga tangan kiri Ginti Chisuseng melakukan serangan ke arah dada. Chiak Bin Setsin serangan tersebut merupakan sebuah pukulan yang penuh mengandung lewekang, tiada kesempatan bagi Chiak Bin Setsin berkelit, maka terpaksa menangkis pukulan itu dengan tangan kirinya. Diam! Terdengar suara benturan dan masing-masing mundur dua langkah. Chiak Bin Setsin tampak terkejut selama ini ia tidak pernah bertemu lawan tangguh, tapi hari ini bertemu Ginti Chisuseng yang merupakan lawan berat baginya. Cukup lihai ilmu silat Tai Pahsan, kalau hari ini aku tidak mengeluarkan ilmu andayan, mungkin sulit memenangkan pertarungan ini, apa boleh buat, aku harus melukainya ujar Chiak Bin Setsin dalam hati. Kalau kelak bertemu Kuang Ti Tai Su, aku pun akan memberitahukan bahwa muridnya telah bersekongkol dengan kaum bulim Tionggoan mengacau di Suat Lingsan. Oleh karena itu, tiba-tiba di wajahnya tersirat hawa membunuh, tampaknya ingin membunuh Ginti Chisuseng ia lalu menyerang Ginti Chisuseng dengan dasyat sekali menggunakan pedang aneh itu. Seketika juga pedang aneh itu mengeluarkan hawa dingin, lalu diterbangkannya ke arah Ginti Chisuseng. Selaka seru Ginti Chisuseng dalam hati, ia segera mengayunkan suling peraknya untuk menangkis pedang aneh yang luncur ke arahnya. Tepat pada saat bersamaan, mendadak Chiak Bin Setsin melancarkan pukulan. Betapa terkejutnya Ginti Chisuseng, namun ia masih sempat melepaskan suling peraknya, dan sekaligus menangkis pukulan itu dengan sepasang tangannya. Blam! Terdengar suara benturan dasyal. Ginti Chisuseng terpental beberapa depa, sedangkan Chiak Bin Setsin terdorong mundur beberapa langkah. Sementara delapan orang berbaju kelabu saling memandang dan memberi isyarat lalu dengan serentak menyerang ke arah Ginti Chisuseng dari delapan penjuru, serangan yang tak terduga itu membuat Ginti Chisuseng gugup, karena tak ada kesempatan baginya untuk berkelit. B. E. Kun Bu dan Pek Yun Hui berdiri beberapa depa dari tempat pertarungan itu. Ketika melihat delapan orang berbaju kelabu itu menyerang mendadak ke arah Ginti Chisuseng, B. E. Kun Bu segera melesat ke sana, tentunya tidak bisa sekaligus menangkis serangan delapan orang berbaju kelabu, maka ia menggunakan jarum toh mengcin. Ketika juga delapan orang berbaju kelabu itu menjerit dan roboh. Ginti Chisuseng tidak menyangka akan kejadian itu, begitu pula C. E. K. B. Satsin, maka tidak heran kalau mereka berdua jadi tertegun. Setelah itu, mereka berdua pun segera mencabut senjata masing-masing. Akan tetapi, tiba-tiba Ginti Chisuseng menyerangnya, walau belum siap, namun C. E. K. B. Satsin masih sempat menangkis, hanya saja tubuhnya terpental beberapa depa, sedangkan Ginti Chisuseng terdorong ke belakang beberapa langkah. Itu membuat C. E. K. B. Satsin gusar sekali, apalagi setelah melihat para anak buahnya roboh semua, sehingga kegusarannya pun memuncak. Apakah engkau tidak malu melancarkan serangan gelap bentak C. E. K. B. Satsin berang, kalian berani memasuki suat lingsan, tentunya sudah punya nama besar, tapi kenapa melakukan serangan gelap? Sunggun tak tahu malu kalian. Ayuhlah! Mari kita bertarung mati-matian. Siapa yang lebih dulu melakukan serangan gelap sahut Ginti Chisuseng dingin, para anak buahmu yang menyerangku Duyuan, lalu temanku bertindak menolongku apakah itu salah? Lima setan suat lingsan memang bernama busuk. Kami kemari justru ingin membasmi kalian. Sungguh tajam buiutmu bentak C. E. K. B. Satsin, kalau hari ini tidak bisa melukaimu, aku bersumpah tidak mau jadi orang lain. Hati-hati sahut Ginti Chisuseng menyindir kalau aku sudah naik darah, engkau pasti mampus. Baik Ciak B. Satsin tertawa gelap, mari kita bertarung sampai ada yang mampus salah satu di antara kita. Ciak B. Satsin menyambar pedang aneh itu, lalu menyerang Ginti Chisuseng secepat kilat dengan jurus Chiao Tah Kian Cheng, memukul Lon Cheng Emas. Ginti Chisuseng tidak menangkis, melainkan meloncat mundur beberapa dipas sambil berseru. Aku sudah mencoba kepandayanmu ternyata cuma begitu. Maka aku akan membiarkanmu menyerangku tiga jurus dulu. Sebetulnya kepandayan Ciak Bin Setsin masih di atas Gintai Suseng, maka ketika mendengar ucapan itu, darahnya langsung mendidih. Bagus! Bagus! Aku akan menyerangmu duluan tiga jurus, berhati-hatilah bentak Ciak Bin Setsin sengit. Ciak Bin Setsin langsung menyerang Gintai Suseng dengan jurus langcien liusah, ombak menderu pasir bereceran. Gintai Suseng berkelit, namun Ciak Bin Setsin telah merubah jurusnya dengan jurus Chiautah Kim Cheng itu membuat Gintai Suseng terpaksa menghindar sambil membatin, sungguh tinggi kepandayan Ciak Bin Setsin, aku harus berhati-hati menghadapinya. Haha kemudian Gintai Suseng tertawa, engkau sudah menyerangku dua jurus, masih ada satu jurus lagi. Silakan engkau menyerang. Betapa bagusarnya Ciak Bin Setsin. Selama ini ia tidak pernah dipermainkan orang, tapi hari ini dipermainkan oleh Gintai Suseng, maka seketika juga ia menyerang dengan dasyat sekal. Gintai Suseng cepat-cepat berkelit ke samping, talu mendadak balas menyerang dengan jurus sandalannya, akan letapi, pada waktu bersamaan, Ciak Bin Setsin merubah jurusnya dengan jurus sahang cincoh, angin menghembus rumputan. Ah-ah-ah jerit Gintai Suseng dan terpental, ternyata ia telah terkena serangan itu. Ciak Bin Setsin tidak menyianyakan kesempatan itu. Badannya langsung melesat sambil mengayunkan pedang anehnya, Gintai Suseng masih berusaha menghindar namun kakinya tidak bisa luput sehingga tergores pedang aneh itu, darah segar pun langsung mengucur dari lukanya. Walau sudah terluka, Gintai Suseng masih dapat meloncat sambil menyerang lawan dengan dua jarinya. Ciak Bin Setsin tertawa dingin, dan sekaligus mengibaskan lengannya, itu membuat Gintai Suseng terpelanting jatuh di tanah, kemudian sekujur badannya sudah tidak bisa bergerak lagi. Hektometer dengus Ciak Bin Setsin dingin, engkau adalah murid kesayangan Kuang Ti Taisu, tapi ternyata kepandainmu tak seberapa sekarang engkau mau bilang apa lagi? Tidak perlu banyak bacot bentak Gintai Suseng, kalau engkau mau membunuhku, bunuhlah sekarang. Engkau kira aku tidak berani membunuhmu Ciak Bin Setsin melotot sambil tersenyum dingin. Mendadak Ciak Bin Setsin mengangkat pedang anehnya, kemudian diarahkan ke dada Gintai Suseng, kelihatannya ingin menyambitkan pedang anehnya itu menembusi dada Gintai Suseng. Akan tetapi, ketika ia baru mau menyambitkan pedang anehnya, mendadak merasa lengannya yang menggenggam pedang aneh itu sakit sekali, sehingga tidak mampu menyambit. Di saat bersamaan, tampak sosok bayangan berkelebat ke hadapannya, yang ternyata B.E. Kun Bu. Jangan kau lukai dia bentaknya. Ciak Bin Setsin sudah tahu kalau lengannya terkena serangan gelap, maka ketika B.E. Kun Bu berkelebat ke hadapannya, ia pun langsung meloncat mundur beberapa depa, sementara B.E. Kun Bu segera mendekati Gintai Suseng, kemudian bertanya cemas. Bagaimana keadaanmu? Salah satu jalan darahku tertotok, aku tidak mampu menghimpun tenaga dalamku, sahut Gintai Suseng sambil tersenyum getir. Orang itu telah kulukai dengan jarum toan mengcin. Saudara Kim boleh beristirahat sejenak, setelah aku merobohkan orang itu, barulah aku mengobati lukamu, ujar B.E. Kun Bu. Sedangkan Ciak Bin Setsin segera memeriksa lengannya, tampak ada dua titik merah ia tahu bahwa lengannya terluka oleh semacam senjata rahasia. Untung B.E. Kun Bu tidak menggunakan tenaga sepenuhnya, maka luka di lengan Ciak Bin Setsin tidak begitu parah, seandainya B.E. Kun Bu. Menggunakan tenaga sepenuhnya, jarum toan mengcin pasti mengikuti peredaran darah dan akan menembus ke jantung Ciak Bin Setsin. Ciak Bin Setsin ujar B.E. Kun Bu dingin. Engkau telah terluka oleh jarum toan mengcin. Tidak sampai satu jam, jarum itu akan menembus ke jantungmu, dan engkau pasti mampus sekarang engkau mau bilang apa lagi? Hektometer dengus Ciak Bin Setsin. Engkau bukan pendekar sejati, cuma berani melancarkan serangan gelap. Aku memang telah terluka oleh jarummu itu, dan tidak bisa lagi melayanimu. Sampai jumpa. Ciak Bin Setsin segera melesat pergi, B.E. Kun Bu tidak mengejarnya, hanya berseru dingin. Siang Ching Koan masih jauh dari sini, engkau tak punya waktu untuk pergi melapor. Usai berseru, B.E. Kun Bu lalu mendekati Gintai Suseng, kemudian tanyanya dengan suara rendah. Saudara Kim, apakah engkau sudah mencoba menghimpun hawa murnimu? N.G. Gintai Suseng mengangguk. Ciak Bin Setsin telah terluka oleh jarum toan mengcin. Meskipun ginkangnya tinggi, dia tidak akan bisa mencapai Siang Ching Koan, dan di tengah jalan dia pasti sudah mati, B.E. Kun Bu memberitahukan. Kalau kita ke sana, pasti menemukan mayatnya. Walau Ciak Bin Setsin menyerangku secara ganas, namun dengan diam-diam aku telah mengerahkan W.E. Keng untuk melindungi diri, maka racun yang ada di pedang aneh itu tidak bisa menembus peredaran darahku. Oh ya, Saudara B.E. bilang Ciak Bin Setsin tidak bisa pergi jauh, kenapa tidak mengejarnya sekarang? Baiklah, aku akan mengejarnya, ujar B.E. Kun Bu. Kun Bu selapak, Yun Hoi sambil tersenyum, kalau engkau ingin mengikuti Ciak Bin Setsin ke Siang Ching Koan, itu memang tidak salah, tapi kalau engkau mengira Ciak Bin Setsin tidak bisa pergi jauh, itu keliru. Dia telah terkena jarum toan mengcin, apakah dia memiliki semacam meluakang pelindung badan tanya B.E. Kun Bu Kran? Maka lengannya tidak terluka terkena jarum itu? Orang yang berkepandaian tinggi manapun, kalau terkena jarum itu pasti mati, apalagi Ciak Bin Setsin, Sahut Pek Yun Hui. Yang jelas dia tidak memiliki semacam meluakang pelindung badan. Kalau begitu, apakah jarumku itu meleset tanya B.E. Kun Bu? Tidak mi eset, hanya saja ketika menyambitkan jarum itu, mungkin engkau tergesa-gesa sehingga tidak menggunakan tenaga sepenuhnya. B.E. Kun Bu tersenyum. Entahlah, B.E. Kun Bu menggelengkan kepala. Karena aku mengkhawatirkan Gintai Suseng, aku pun langsung menyambitkan jarum itu ke lengan Ciak Bin Setsin. Menggunakan tenaga sepenuhnya atau tidak, aku tidak tahu jelas. Berhubung engkau terburu-buru ingin menolong saudara Kian, maka engkau pun tidak menggunakan tenaga sepenuhnya ketika menyambit. Oleh karena itu, jarum itu tidak menembus ke dalam lengannya, bagaimana mungkin tidak akan mati Pek Yun Hui tersenyum lagi. Oh B.E. Kun Bu manggut-manggut dengan wajah kemerah-merahan. Sayang sekali begitu. Kini Ciak Bin Setsin telah pergi, mungkin menuju siang cingkoan, bukankah baik sekali kalau kita mengejarnya sekarang? Memang baik, Tape, Pek Yun Hui menggeleng-gelengkan kepala, kita tidak dapat menyusulnya, sebab dia pasti melewati jalan yang sulit kilat tempuh. Lagi pula apa yang engkau katakan barusan, mungkin sudah masuk ke dalam telinganya sedangkan saudara Kim masih dalam keadaan terluka, maka lebih baik kita berangkat nanti saja. Ya, B.E. Kun Bu mengangguk, lalu berkata kepada Gin Tai Suseng, harap saudara Kim beristirahat sejenak, kemudian barulah kita berangkat ke siang cingkoan. Gin Tai Suseng segera beristirahat berselang sesaat ia memandang B.E. Kun Bu seraya berkata, Gin Kangku agak rendah, bagaimana mungkin aku mengikuti kalian? Begini, ujar Pek Yun Hui mengusulkan sebaiknya kita berpencar cari Ciak Bin Setsin, sesudah itu barulah kita ke siang cingkoan, bagaimana menurut pendapat kalian? Baik, sahut B.E. Kun Bu cepat. Mereka bertiga lalu berpencar B.E. Kun Bu langsung melesat ke arah di mana Ciak Bin Setsin pergi tadi dengan mengerahkan ginkangnya. B.E. Kun Bu terus mengerahkan ginkangnya melesat ke depan. Berselang beberapa saat kemudian, ia berhenti menengok ke sana kemari, ternyata ia sudah berada di lembah yang penuh batu aneh. Setelah menyebarkan pandangannya, B.E. Kun Bu mengayunkan kakinya, tapi tidak menggunakan ginkang, di lembah itu tidak terdengar suara apapun, kecuali suara desiran angin gunung. Tiba-tiba B.E. Kun Bu melihat ada jalan setapak, ia mengerutkan kening, kemudian melangkah ke dalam mengikuti jalan setapak itu, setelah melewati sebuah tikungan, ia melihat sosok tengkorak manusia di pinggir jalan setapak itu. B.E. Kun Bu memperhatikan sosok tengkorak itu, kemudian yakin tengkorak itu dulunya orang yang berkepandaian tinggi, tapi terbunuh di tempat tersebut. Diam-diam B.E. Kun Bu menarik nafas panjang, kemudian melanjutkan langkahnya menuju ke dalam tiba-tiba terdengar suara tawa yang amat menusuk telinga dan berkumandang di dalam lembah. Ketika mendengar suara tawa itu, B.E. Kun Bu tahu bahwa orang yang tertawa itu memiliki W.E. Kang tinggi. Anda siapa seru B.E. Kun Bu? Kenapa tidak berani memperlihatkan diri? Mendadak berkelebat sosok bayangan dihadapannya sejauh 10 depaan. B.E. Kun Bu cuma melihat sosok bayangan itu memakai baju kuning, tapi tidak melihat jelas wajahnya. Karena secara tiba-tiba orang itu melesat ke dalam rimbah, seketika juga B.E. Kun Bu berseru. Aku sudah melihat dirimu, kenapa masih bersembunyi ke dalam rimbah? Orang berbaju kuning itu tak menyahut, tapi justru terdengar suara tawa dingin di belakangnya, B.E. Kun Bu segera melesat ke arah suara tawa itu, ternyata dibalik sebuah batu besar. Ketika B.E. Kun Bu melesat ke sana, di belakangnya terdengar lagi suara tawa panjang, itu membuat B.E. Kun Bu berhenti sambil menoleh ke belakang, yang tertawa panjang itu tidak lain adalah Ling Cho Ahang Tok O.E. Betapa gusarnya B.E. Kun Bu, karena Ling Cho Ahang Tok telah mempermainkannya, seketika juga ia melesat ke arah orang itu, pada waktu bersamaan, terdengar lagi suara seruan dingin. B.E. Kun Bu, kini engkau telah memasuki tempat bahaya, engkau masih berani banyak bertingkah? B.E. Kun Bu memutarkan badannya, maksudnya ingin melesat ke arah suara seruan itu, namun Ling Cho Ahang Tok membentak. B.E. Kun Bu, suat lingsan ini bukan tempat injakanmu. Kalau engkau tahu diri, cepatlah pergi. Kalau tidak, jangan mempersalahkan kalau aku menyebarkan Hang Tok, tawon beracun. Bangau saktimu tidak berada di sini, maka engkau tidak akan mampu menghalau Hang Tok itu. B.E. Kun Bu mengerutkan kening, kemudian mendadak melesat ke arah Ling Cho Ahang Tok dengan ilmu Ginkang Ling Hong Sih T.O. B.E. Kun Bu, sebelum kakinya menginjak tanah, ia pun langsung menyerang dengan tangan kosong yang penuh mengandung luakang. Setelah itu, ia pun melesat dengan Ginkang Ling Kong Sih T.O.U. dan sekaligus melancarkan pukulan tangan kosong ke arah seruan dingin tadi. Tampak sosok bayangan berkelebat ternyata Kiu Tok Chuliu B.E. Aku kira siapa, tidak taunya kalian berdua ujar B.E. Kun Bu sambil tertawa dingin. Kiu Tok Chuliu tidak menyahut, melainkan mendekati Ling Cho Ahang Tok Seraya bertanya. Bagaimana luka di lengan Jisuheng? Lenganya terkena senjata rahasia, tapi tidak apa-apa, sahut Ling Cho Ahang Tok memberitahukan mungkin dia sudah sampai di siang cingkoan. Kiu Tok Chuliu tampak berlega hati, lalu mengarah pada B.E. Kun Bu Seraya berkata, Engkau mampu keluar dari formasi itu, pertanda mengerti tentang Engkau Heng, Kiu Kiong dan Pat Kua. Pada waktu itu, aku masih tidak sampai hati melukaimu. Tapi, sekarang Engkau akan merasakan tanganku yang keji. Aku tidak begitu mengerti tentang Engkau Heng, Kiu Kiong dan Pat Kua sahut B.E. Kun Bu sambil tertawa dingin, Tapi, beberapa ranting kering itu masih tidak dapat mengurung diriku. Kini Engkau ingin bertarung denganku, tentunya aku akan melayanimu cepatlah hunus senjatamu, mari kita bertanding. Kiu Tok Chuliu tersenyum, lalu melepaskan senjatanya yang terlilip di pinggangnya. Ketika melihat senjata itu, hati B.E. Kun Bu tergerak, sebab senjata itu mirip cambuk, Entah dibikin dari apa karena memancarkan cahaya putih. Setelah melihat senjata itu, B.E. Kun Bu segera melancarkan pukulan tangan kosong ke arah Kiu Tok Chuliu. Kiu Tok Chuliu tahu bahwa B.E. Kun Bu memiliki luakang tinggi, maka ia tidak menyambut pukulan itu, Melainkan cepat berkelit meloncat ke samping, B.E. Kun Bu melancarkan pukulan lagi, Tapi mendadak Ling Cho Ahang Tok membentak, dan sekaligus menyerang B.E. Kun Bu dari belakang. Serangan itu membuat B.E. Kun Bu terpaksa berkelit ke samping, sehingga tidak sempat menyerang Kiu Tok Chuliu. Di saat B.E. Kun Bu berkelit, di saat itu pula Kiu Tok Chuliu melancarkan serangan dengan cambuknya, Tempak bayangan hitam meliuk-iuk mengarah pada bagian belakang kepala B.E. Kun Bu. Secepat kilat B.E. Kun Bu memutarkan badannya menghindari serangan cambuk itu, Bahkan sekaligus menjulurkan tangannya menotok jalan darah di lengan wanita itu. Itu merupakan gerakan yang amat aneh. Diam-diam Kiu Tok Chuliu memujinya dalam hati dan cepa, cepat meloncat ke belakang. Adik kelima seru Kiu Tok Chuliu pada Ling Cho Ahang Tok. Kita bergabung menyerangnya. Ling Cho Ahang Tok O.E.Y.H.W. adalah pakar racun dan selalu menggunakan racun, Namun kepandainya masih di bawah Kiu Tok Chuliu. Ketika mendengar seruan wanita itu, ia pun segera melancarkan serangan ke arah B.E. Kun Bu. Sementara B.E. Kun Bu sudah siap, bahkan telah menyiapkan segenggam jarum toan mengcin di tangannya, Akan tetapi, itu tidak terlepas dari metu Kiu Tok Chuliu yang tajam. Adik kelima, hati-hati. Tangannya menggenggam senjata rahasia, mungkin kakak kedua dilukainya dengan senjata rahasia itu. Ling Cho Ahang Tok langsung meloncat mundur, kemudian menghunus pedangnya yang mengeluarkan hawa dingin, Dan mendadak menyerang B.E. Kun Bu dengan pedang itu. B.E. Kun Bu cepat-cepat berkelit, lalu memandang mereka berdua sambil berkata dalam hati. Kalau satu lawan satu, mereka berdua memang bukan lawanku, tapi mereka berdua bergabung, maka amat merepotkanku, Jadi harus secepat mungkin merobohkan Ling Cho Ahang Tok dulu, barulah merobohkan Kiu Tok Chiu. Setelah berkata dalam hati, ia lebih mencurahkan perhatiannya pada Ling Cho Ahang Tok, Kebetulan orang itu menyerangnya lagi, B.E. Kun Bu menundukkan badannya, Kemudian secepat kilat menjulurkan tangannya mengarah pada lengan Ling Cho Ahang Tok, Ternyata B.E. Kun Bu ingin merebut pedang itu. Akan tetapi, Ling Cho Ahang Tok cepat-cepat menarik pedangnya, sekaligus memutarkannya sambil mundur beberapa langkah, Lalu melesat ke dalam rimba. Bagaimana mungkin B.E. Kun Bu membiarkannya kabur? Maka ia segera melesat ke dalam rimba menggunakan ginkang. Tapi di dalam rimba itu banyak terdapat pepohon, sehingga membuatnya sulit mengerahkan ginkangnya. Hektometer dengus B.E. Kun Bu dingin, pokoknya hari ini aku harus dapat menangkap kalian berdua. B.E. Kun Bu melesat ke dalam, sedangkan Ling Cho Ahang Tok terus berlari-lari di dalam rimba itu, Sebentar melesat ke kiri, sebentar melesat ke kanan. Kiu Tok Gu pun sudah melesat ke dalam rimba itu. Ketika melihat B.E. Kun Bu terus mengejar Ling Cho Ahang Tok, ia segera berseru. Adik kelima, cepatlah engkau ke puncak gunung, aku akan menghadangnya di sini. Mau kabur ke mana bentak B.E. Kun Bu? B.E. Kun Bu bentak Kiu Tok Chiu. Lihat senjata rahasia padahal di saat itu perhatian B.E. Kun Bu sedang terurah. Pada Ling Cho Ahang Tok, ketika mendengar suara bentakan. Itu, ia pun terkejut sekali dan tidak berani mengambil risiko. Maka dibiarkannya Ling Cho Ahang Tok melesat pergi, sedangkan dirinya berkelit ke samping, lalu memutarkan badannya dan menatap Kiu Tok Chiu liu B.E. Kiu Tok Chiu malah tersenyum-senyum, ternyata ia cuma menggertak, sama sekali tidak menyerang B.E. Kun Bu dengan senjata rahasia, Akan tetapi mendadak ia mengayunkan tangannya mulai melancarkan serangan ke arah B.E. Kun Bu. Karena banyak pepohon di tempat itu, B.E. Kun Bu tidak leluasa mengerahkan ginkangnya, Sehingga terpaksa melancarkan pukulan jarak jauh untuk menyambut serangan Kiu Tok Chiu. Ketika melihat B.E. Kun Bu melancarkan pukulan jarak jauh, Kiu Tok Chiu segera meloncat ke samping, Namun B.C. Kun Bu melancarkan pukulan jarak jauh lagi, Kali ini Kiu Tok Chiu tiada kesempatan untuk berkelit, Maka terpaksalah ia menyambut pukulan jarak jauh RTU. Blam! Terdengar suara benturan yang memekakkan telinga. Ranting-ranting pohon syong yang ada di silu pun patah semua terhembus angin pukulan mereka. Betapa terkejutnya Kiu Tok Chiu setelah menyambut pukulan itu. Belum lagi rasa kejutnya hilang, B.E. Kun Bu sudah melancarkan pukulan lagi. Apa boleh buat? Kiu Tok Chiu terpaksa menyambut pukulan tersebut, Namun ternyata hanya pura-pura ia menjulurkan sepasang tangannya lalu menjatuhkan diri bergulingan menghindari pukulan itu. Blam! Sebuah batu besar hancur terkena pukulan B.E. Kun Bu. Itu membuat Kiu Tok Chiu semakin terkejut dan segera mencari akal untuk meloloskan diri. Sungguh dasyat pukulannya, maka aku harus melawannya dengan jarak dekat, Jadi dia sulit melancarkan pukulan, katanya dalam hati. Sementara B.E. Kun Bu justru melancarkan pukulan lagi, Akan tetapi, sungguh mengherankan pukulan itu tidak diarahkan pada Kiu Tok Chiu, Melainkan pada beberapa pohon yang ada di belakang wanita itu. Blam! Pohon-pohon itu roboh seketika. Semu ia Kiu Tok Chiu tidak mengerti perbuatan B.E. Kun Bu, Tetapi setelah B.E. Kun Bu merobohkan pohon-pohon itu, Barulah ia tahu apa maksud B.E. Kun Bu. Lantaran di tempat itu banyak pepohon, Menyebabkan B.E. Kun Bu sulit mengerahkan kepandainya, Maka terpaksalah ia merobohkan pepohonan tersebut. Hebat sekali pukulannya ujar Kiu Tok Chiu dalam hali, Kalau aku sekarang tidak menyerangnya mungkin sulit untuk meloloskan diri. Kiu Tok Chiu berteriak nyaring, Kemudian mengayunkan tangan kirinya menyerang kepala B.E. Kun Bu. Di saat itu, B.E. Kun Bu sedang menghantam semua pohon di sekitarnya, Dan tak menyangka Kiu Tok Chiu akan menyerangnya. Cepat-cepat ia mengerahkan lewekangnya, Meloncat ke samping dan sekaligus balas menyerang dengan jurus Kim Utau Chu Wang Toh, Lekan melawan arus. Kiu Tok Chiu memang berotak cerdas, Ia tidak mau menyambut serangan itu, Melainkan melesat ke dalam seraya berseru. Pukulanmu memang hebat, Tapi aku tidak mau melayanimu. Kalau engkau berani, Mari ikut aku ke dalam rimba ini. Engkau masih ingin kabur bentak B.E. Kun Bu, Lalu melesat ke arah Kiu Tok Chiu yang banyak pepohonan, Kemudian melancarkan sebuah pukulan. Kiu Tok Chiu memang merasa gentar terhadap pukulan B.E. Kun Bu, Maka ketika B.E. Kun Bu melesat ke arahnya sambil melancarkan pukulan wanita itu pun segera meloncat ke belakang pohon. Blam! Pohon itu roboh terkena pukulan B.E. Kun Bu. Secepat kilat Kiu Tok Chiu meloncat ke belakang pohon lain, B.E. Kun Bu mengejarnya, Tetapi di tempat itu banyak pepohonan sehingga menyulitkan B.E. Kun Bu untuk mengerahkan gingkangnya. Hai 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 Kiu Tok Chiu tertawa cekikikan, Kenapa engkau begitu takut pada pohon? Kalau begitu, kenapa engkau berani memasuki suat lingsan ini? B.E. Kun Bu gusar sekali, Tapi tidak bisa berbuat banyak karena Kiu Tok Chiu selalu meloncat ke belakang pohon. Ribuan pepohonan di rimba ini, Perumah aku terus-menerus melancarkan pukulan, Apalagi dia tidak mau menghadapiku, Lebih baik aku mengikutinya ke dalam rimba, Setelah itu barulah aku turun tangan menangkapnya, Ujar B.E. Kun Bu dalam hati, Kemudian ia tertawa dingin. Kenapa engkau tertawa dingin? Tanya Kiu Tok Chiu yang bersembunyi di balik pohon. Pokoknya aku akan mengejarmu. Pohon-pohon di sini tidak dapat menghalangiku sahut B.E. Kun Bu. Engkau tidak akan bisa kabur. Kalau begitu, kejarlah aku tantang Kiu Tok Chiu. B.E. Kun Bu segera melesat ke arah Kiu Tok Chiu, Namun wanita itu cepat-cepat melesat pergi. B.E. Kun Bu terus mengejarnya, Akan tetapi sesaat kemudian, Ia telah kehilangan jejak Kiu Tok Chiu. Heran gumam B.E. Kun Bu. Dia bersembunyi di mana? B.E. Kun Bu menengok Kian kemari, Tapi tetap tidak tampak bayangan Kiu Tok Chiu, Karena penasaran, B.E. Kun Bu berputar-putar di situ mencarinya. Setelah itu, ia pun meloncat ke atas pohon, Lalu memandang keempat penjuru, Tampak Kiu Tok Chiu sedang berlari. Tanpa banyak pikir lagi, B.E. Kun Bu langsung mengejarnya, Berselang beberapa saat kemudian, Mereka berdua sudah menembus rimba itu, Namun Kiu Tok Chiu terus berlari menuju sebuah puncak gunung. B.E. Kun Bu memandang puncak gunung itu, Tampak sebagian tertutup oleh gumpalan awan, Dan dilrengnya penuh batu tajam dan curam yang sangat berbahaya. Sementara Kiu Tok Chiu masih terus berlari sambil meloncat menuju puncak gunung itu, Tanpa membuang waktu, B.E. Kun Bu pun segera mengerahkan ginkangnya mengejarnya. Namun mendadak B.E. Kun Bu berhenti, Lalu memandang ke atas, Di atas sana memang banyak batu tajam, Tapi tidak sulit bagi B.E. Kun Bu mendakinya dengan ilmu ginkang, Ada satu hal yang membuat B.E. Kun Bu merasa khawatir yakni, Seandainya ada jebakan di sana, Karena dari tadi ia tidak melihat Ling Cho Ahang Tok. B.E. Kun Bu tampak ragu mengejar Kiu Tok Chiu. Namun tujuannya memasuki Suat Lingsan ini justru ingin membasmi lima setan Suat Lingsan, Maka bagaimana mungkin ia berhenti sampai di situ? Bukankah itu sangat memalukan dirinya? Oleh karena itu, B.E. Kun Bu langsung melesat ke atas, Lalu berdiri di sebuah batu besar sambil menengok ke sana kemari. Mungkin Kiu Tok Chiu dan Ling Cho Ahang Tok bersembunyi di puncak gunung ini, Aku harus naik ke puncak, Pasti dapat menemukan mereka, Gumam B.E. Kun Bu, Lalu mengerahkan ginkangnya Ling Hong Si Teo melesat ke atas. Bab ke-15 jatuh ke jurang tertolong, Oleh wanita tua aneh. B.E. Kun Bu terus melesat ke atas, Lalu berhenti di atas sebuah batu besar, Kemudian memandang ke sekitarnya. Sungguh aneh tempat ini ujarnya sambil mengerutkan kening, Kiu Tok Chiu sangat licik dan banyak akal busuk, Aku harus berhati-hati agar tidak terjebak olehnya. Pada waktu bersamaan, B.E. Kun Bu mendengar suara aneh, Dan makin lama makin terdengar jelas suara aneh itu. Ia terperanjat dan menoleh seketika juga air mukanya berubah, Ternyata melihat ribuan ular berbisa dan ribuan tawan beracun berada di gunung itu. Ribuan ular berbisa itu merayap ke arahnya, Begitu pula ribuan tawan beracun itu terbang ke arahnya. Menyaksikan itu, hati B.E. Kun Bu berdebar-debar tegang, Tanpa banyak pikir lagi, Ia langsung mengerahkan ginkangnya melesat ke atas menuju puncak gunung itu. Ketika hampir mencapai puncak gunung itu, Ribuan tawan beracun yang semula terbang begitu cepat, Saat ini tampak agak perlahan B.E. Kun Bu bergirang dalam hati, Dan secepat kilat melesat ke atas lagi. Akan tetapi, ketika ia melesat ke atas, Mendadak merasa ada semacam tenaga yang sangat dasyat mengarah padanya, B.E. Kun Bu tidak bisa mengelak, Karena badannya sedang melambung ke atas. Oleh karena itu, Ia terpaksa menghimpun lewekangnya sambil mendorongkan sepasang tangannya ke depan. Blam! Terdengar suara benturan. B.E. Kun Bu terpental dua depa. Pada saat terpental ia malah sempat melihat orang yang menyerangnya, Yang tidak lain adalah Kiyu Tok Chiu Liu Bu dan Ling Cho Ahang Tok O.E. Sementara Kiyu Tok Chiu Liu Bu juga jatuh duduk dan dari mulutnya mengalir darah segar Sedangkan Ling Cho Ahang Tok cuma terpental beberapa langkah, Ternyata mereka terkena pukulan B.E. Kun Bu. Jarak Kiyu Tok Chiu agak dekat, Maka lukanya cukup parah sampai memuntahkan darah segar. B.E. Kun Bu yang terpental dua depa itu pun dalam keadaan gawat, Karena badannya justru menuju ke mulut jurang yang ternganga lebar, Yang dalamnya hampir mencapai ribuan depa. A.A.A.A. Keluh B.E. Kun Bu dalam hati ketika badannya meluncur ke dalam jurang itu, Aku tak menyangka, nyawaku akan melayang di tempat ini. B.E. Kun Bu memejamkan sepasang matanya, Kelihatannya ia sudah pasrah, Luncuran badannya begitu cepat sehingga angin berdesir-desir di telinganya, Ia yakin, dirinya pasti remuk di dasar jurang. Berselang beberapa saat kemudian, Mendadak ia merasa badannya tergetar, Rupanya ada segulung angin berhembus ke arahnya, Ketika ia baru mau membuka matanya, Tau-tau badannya telah jatuh ke dalam sebuah telaga kecil. Begitu jatuh ke dalam air, Pikiran B.E. Kun Bu jadi jernih, Dan cepat-cepat ia merentangkan sepasang tangannya, Lalu menekan ke bawah sambil mengerahkan ilmu lingkong si Teo Ia langsung melesat ke atas, Lalu menarik nafasnya dalam-dalam, Dan segera meloncat ke pinggir telaga. Setia sepasang kakinya menginjak pinggir telaga, Ia pun menarik nafas lega seraya bergumam. Nyawaku masih panjang, Untung aku jatuh ke dalam telaga ini Dan mengerti ilmu lingkong si Teo Kalau tidak, Nyawaku pasti sudah melayang. Usai bergumam, Tiba-tiba wajahnya tampak berubah, Ternyata ia mendengar suara tawa aneh bernada tua. Engkau jangan merasa beruntung terdengar pula suara yang amat dingin, Kalau aku tidak mendorong badanmu, Mungkin badanmu sudah remuk sekarang. Engkau tidak mengucapkan terima kasih padaku, Malah bergumam nyawamu masih panjang, Dan mengerti ilmu lingkong si Teo Sungguh keterlaluan dan tak tahu diri. B.E. Kun Bu terbelalak ia sama sekali tidak menyangka bahwa di dasar jurang ini terdapat orang, Segeralah ia menengok kian kemari, Tampak ada sebuah gua di situ, Dan di depan gua itu terdapat batu yang tajam-tajam. Menyaksikan itu, Merindinglah sekujur badan B.E. Kun Bu. Kalau menghantam batu tajam itu, Badannya pasti remuk. Pantas tadi aku merasa ada segulung angin berhembus pada diriku, Sehingga badanku terdorong ke telaga. Kalau begitu, Pasti orang di dalam gua itu yang menolongku, Ujarnya dalam hati. B.E. Kun Bu menatap gua itu, Tampak sebuah pelita dan seorang wanita duduk bersilah di situ. Tidak terlihat jelas bagaimana raut wajah wanita itu, Karena sinar pelita itu tak begitu terang, B.E. Kun Bu mendekati gua itu, Lalu memberi hormat kepada wanita itu seraya berkata, Aku terkena serangan gelap di puncak gunung, Maka terjatuh ke dalam jurang ini. Terima kasih atas pertolongan Ciam Pue yang telah menyelamatkan nyawaku. Wanita itu tetap duduk bersilah, Sama sekali tidak membalas hormat pada B.E. Kun Bu. Mendadak ia malah tertawa terkekeh-kekeh, Yang suaranya amat menusuk telinga dan menyeramkan, Sehingga membuat B.E. Kun Bu termangu dan tertegun. Engkau tidak perlu mengucapkan terima kasih padaku ujar wanita itu, Terus terang, Biasanya aku paling tidak senang ada orang hidup di sini, Lagipula aku tidak kenal denganmu. Engkau akan jatuh mati atau hidup, Itu tiada hubungan dengan diriku, Akan tetapi, engkau justru beruntung. Maka memperoleh pertolonganku oleh karena itu Engkau pun tidak perlu mengucapkan terima kasih padaku. Kalau begitu, Aku mohon diri ucap B.E. Kun Bu yang tidak mau mengganggu wanita tua itu, Budi pertolongan Ciam Pue. Aku ingat selalu, Lain kali aku pasti membalas budi pertolongan ini. Ketika B.E. Kun Bu baru mau pergi, Tiba-tiba wanita tua itu berseru memanggitnya. Tunggu. Aku ingin bicara sebentar. B.E. Kun Bu terpaksa tidak jadi pergi. Walau ia tidak begitu menyukai wanita tua itu, Namun tetap bersikap hormat padanya, Karena masih ingat akan budi pertolongannya. Ciam Pue ingin bicara apa? Bicaralah hujar B.E. Kun Bu. Sekilas wajah wanita tua itu tampak berseri, Kemudian manggut-manggut seraya berkata, Nada suaramu agak angkuh, Aku memang ingin bermohon sesuatu, Tapi, belum tentu engkau mampu melaksanakannya. Ciam Pue telah menyelamatkan nyawaku, Maka apa yang Ciam Pue mohonkan, Aku pasti melaksanakannya meskipun harus mempertaruhkan nyawaku, Sahut B.E. Kun Bu. Sungguh-sungguh, Wanita tua itu terus menatap B.E. Kun Bu dengan tajam, Kemudian mendadak menyerang dengan sebuah pukulan. Walau tidak siap, Namun secara refleks B.E. Kun Bu bergerak cepat dengan jurus Kim Tan Soh Leong, Membelenggunaga di Aula Mas, Jurus itu khusus untuk mencengkeram urat nadi wanita tua tersebut. Akan tetapi, pada waktu bersamaan wanita tua itu menarik kembali serangannya, Lalu secepat kilat menyerang kepala B.E. Kun Bu. Setelah melewati beberapa jurus, B.E. Kun Bu tahu bahwa wanita tua itu memiliki ilmu silataneh. Kendatipun wanita tua itu tetap duduk, B.E. Kun Bu masih tidak mampu mengalahkannya, Sebaliknya B.E. Kun Bu malah terdesak mundur. Tak terasa pertarungan sudah lewat 20 jurus lebih, Membuat B.E. Kun Bu semakin terkejut, Sebab sama sekali tidak tahu pukulan apa yang dilancarkan wanita tua itu. B.E. Kun Bu berpikir, Kalau ia tidak mengeluarkan ilmu andalannya, Pasti sulit baginya untuk meloloskan diri dari gua ini. Oleh karena itu, Mulailah ia mengeluarkan ilmu andalannya. Puluhan jurus telah lewat, Tapi sungguh mengherankan wanita tua itu masih tetap dalam posisi duduk bersih ya, Membuat B.E. Kun Bu penasaran sekali. Engkau tidak mampu melawanku dengan tangan kosong, Cepatlah gunakan senjata bentak wanita tua itu. B.E. Kun Bu memang berniat menggunakan senjata, Tapi merasa tidak enak, Sekarang wanita tua itu menyuruhnya, Maka ia segera mencabut pedangnya yang terikat di punggungnya. Terang. B.E. Kun Bu sudah menggenggam pedangnya, Pedang itu adalah cinteng pokiam, Pedang pusaka sinar hijau. Pedang pusaka itu memancarkan sinar kehijau-hijauan, Yang dapat menerangi gua itu. Tiba-tiba B.E. Kun Bu terbelalak, Sekarang iri beru dapat melihat jelas wajah wanita tua itu, Ternyata wanita tua itu berwajah buruk sekai, Duduk di atas tumpukan rumput kering. Rambutnya panjang terurai lewat bahu, Kuku-kuku jari tangannya panjang bukan main, Bahkan buta sebelah matanya. Menyaksikan wanita tua itu, Sekujur badan B.E. Kun Bu langsung merinding, Karena selama ini ia tidak pernah melihat wanita tua yang begitu macam. Rupanya wanita tua itu tahu apa yang dipikirkan B.E. Kun Bu, Maka ia pun tertawa terkekeh-kekeh. Setelah engkau melihat jelas wajahku, Apakah merasa takut tanya wanita tua itu dan masih tertawa terkekeh-kekeh? Ya, B.E. Kun Bu mengangguk aku sama sekali tidak menyangka wajah Ciam Pue begitu macam. Empat puluh tahun lalu, Aku merupakan wanita yang cantik jelita, Kini jadi begini macam, Tentunya ada sebabmu sababnya, Ujar wanita tua itu dan menambahkan sekarang jangan membicarakan itu, Cobalah sambut beberapa jurusku. Wanita tua itu langsung menyerang B.E. Kun Bu dengan tangan kosong, Dan B.E. Kun Bu segera menyambut serangan itu dengan pedang pusakanya, Akan tetapi, Wanita tua itu tetap menyerang dengan tangan kosong, Maka seketika juga B.E. Kun Bu membatin. Aku menggunakan pedang pusaka, Sedangkan wanita tua itu cuma menggunakan serasang tangannya, Kalaupun aku menang harus merasa malu, Lagi pula dia telah menyelamatkan nyawaku, Bagaimana mungkin aku tega melukainya? Aku harus berbelas kasihan padanya. Oleh karena itu, Walau ia telah mengerahkan ilmu pedang andalannya, Tapi justru cuma ingin mendesak wanita tua itu. Wajah wanita tua itu berubah, Rupanya ia sudah tahu maksud B.E. Kun Bu. Engkau bersenjata pusaka, Tapi seranganmu malah tidak karuhan. Kalau engkau adalah muridku, Sudah ku tendang itih pintu perguruan bentaknya. Sambil membentak, Wanita tua itu pun menyerang B.E. Kun Bu dengan sengit sekali itu membuat B.E. Kun Bu tidak berani berlaku sungkan-sungkan lagi, Tapi kemudian ia malah menarik nafas panjang seraya berkata, Cian Bu.E. telah menyelamatkan nyawaku, Maka bagaimana mungkin aku berlaku kurang ajar? Kalau Cian Bu.E. terus-menerus mendesakku, Aku pun terpaksa berlaku kurang ajar terhadap Cian Bu.E. H. M. M. Dengus wanita tua itu dingin, Walau engkau menyerangku dengan ilmu pedang andalanmu, Belum tentu mampu mengalahkan serasang tanganku. Kenapa engkau harus berlaku sungkan-sungkan? Baiklah. Maaf, Ucap B.E. Kun Bu dan mulai menyerang wanita tua itu dengan sungguh-sunggun Seketika juga pedang pusakanya berkelebatan mengarah pada wanita tua itu. Wanita tua itu tertawa dingin, Disambutnya serangan B.E. Kun Bu dengan jurus Lan Hoa Sohoat, Menyebarkan bungalan menotok jalan darah, Kemudian ditambah lagi dengan jurus Coh Mahliak Kut, Mencengkeram urat nadi menghancurkan Tuiang. Kedua jurus itu sungguh dasyat, Maka tidak heran kalau B.E. Kun Bu jadi terkejut cepat-cepat ia berkelit, Dan sekaligus menyerang dengan jurus ilmu pedang andalannya. Serangan itu membuat wajah wanita tua itu berseri, Kemudian ia pun menangkis sambil berkata, Engkau menyerangku dengan jurus ilmu pedang Hong Kong Kiam Hoa At, Apakah engkau murid Kun Lun Sam Chu? B.E. Kun Bu merasa kagum karena ia cuma menggunakan satu jurus ilmu pedang tersebut, Wanita tua itu sudah dapat mengenali ilmu pedang itu. Benar, jawab B.E. Kun Bu. Aku memang murid partai Kun Lun apakah Ciam Po E kenal guruku? Aku kenal gurumu, namun tidak pernah bertemu sahut wanita tua itu sambil tersenyum, Aku pun yakin, engkau merupakan murid pewaris. Kalau begitu, ujar B.E. Kun Bu. Bagaimana kalau kita berhenti bertarung? Hektometer dengus wanita tua itu dingin, Aku dan gurumu tiada hubungan, Lagipula pertarungan ini hanya mencoba kepandayanmu. Terus terang, itu punya tujuan tertentu. Kalau engkau mampu mengalahkanku, Aku akan bermohon sesuatu padamu. Kalau engkau tidak mampu mengalahkanku, Mungkin engkau sulit keluar dari gua ini. Nah, pikirkanlah baik-baik. Mendadak wanita tua itu menyerang B.E. Kun Bu lagi, Seketika B.E. Kun Bu pun berpikir dia berkata begitu Dan aku harus mengalahkannya Tapi dia memiliki ilmu silat aneh, Sulit bagiku untuk mengalahkannya ini harus bagaimana? Di saat B.E. Kun Bu sedang berpikir, Wanita tua itu pun menyerangnya bertubi-tubi, B.E. Kun Bu terpaksa mengayunkan pedang pusakannya untuk menangkis, Mereka bertarung dengan sengit, Mendadak B.E. Kun Bu terpental beberapa langkah. Hihihi wanita tua itu tertawa terkekeh, Duiu aku dengar Kun Lun Semcu berkepandaian tinggi, Namun murid mereka justru merupakan gentong nasi, Itu sungguh tak berguna sama sekali. Muka B.E. Kun Bu langsung panas mendengar sindiran itu, Maka ia pun tertawa dingin. Partai Kun Lun adalah partai terkemuka di Tionggoan, Sedangkan aku cuma merupakan murid yang tak berguna, Maka Ciam Pue tidak usah menyinggung Partai Kun Lun, Sahut B.E. Kun Bu. Dulu aku mengira Kun Lun Semcu merupakan jago yang tiada tanding di Tionggoan, Sehingga aku ingin ke Tionggoan untuk mencoba kepandaian mereka. Tapi terhalang sesuatu, Maka aku tidak jadi kesana, Ujar wanita tua itu sambil tertawa, Kepandaianmu cukup tinggi, Namun tidak begitu luar biasa, Tentunya Kun Lun Semcu pun begitu. Ucapan wanita tua itu sangat mengusarkan B.E. Kun Bu, Sebab secara tidak langsung telah menghina perguruannya, Oleh karena itu tidak heran B.E. Kun Bu mulai menyerangnya dengan sungguh-sungguh. Wanita tua itu tetap melayani B.E. Kun Bu dengan tangan kosong, Tak terasa pertarungan sudah lewat 10 jurus, Saat ini wanita tua itu tampak agak kewalahan menghadapi serangan-serangan B.E. Kun Bu, Karena B.E. Kun Bu menyerangnya dengan jurus-jurus andalannya, Lagi pula dengan sungguh-sungguh. Akan tetapi, Sekonyong-konyong wanita tua itu melancarkan sebuah pukulan yang sangat dasyat, Disertai dengan luwaj Kang Pu ya. B.E. Kun Bu tidak berani menangkis pukulan itu, Melainkan meloncat ke belakang, Lalu mengerahkan ilmu ginkang lingkong sih T.O.U. Begitu cepat dan melayang turun ke belakang wanita tua itu, Sekaligus menotok jalan darah di punggungnya. Namun sungguh mengejutkan tiba-tiba punggung wanita tua itu mengeras bagaikan baja, Dan ia tetap duduk dalam posisi semula dan tertawa panjang. Bagus! Bagus! Ternyata murid partai Kun Lun tidak bernama kosong. Aku telah kalah di tanganmu, Harap duduk di hadapanku untuk berakap cakap ujar wanita tua itu. Sesungguhnya di saat itu, B.E. Kun Bu masih terheran-heran, Tapi setelah mendengar ucapan wanita tua itu, Ia pun berlegah hati, Cepat-cepat ia melangkah ke hadapan wanita tua itu, Sedang wanita tua itu terus menatapnya dengan penuh perhatian, Kemudian ujarnya lembut. Engkau berkepandaian tinggi, Aku kagum sekali. Duduklah! Aku ingin membicarakan sesuatu. B.E. Kun Bu menurut, Lalu duduk di hadapannya, Ia masih merasa hkran, Kenapa wanita itu bersifat begitu aneh, Tapi sekarang ia yakin bahwa wanita tua itu tidak berniat jahat kepadanya. Mendadak wanita tua itu menarik nafas panjang, Seakan ingin mengeluarkan semua ganjelan dalam hatinya. Ciampo E seorang diri tinggal di gua ini, Apakah ada sebabmu sababnya? Tanya B.E. Kun Bu. Seng waktu berlalu begitu cepat, Tak terasa aku tinggal di sini sudah belasan tahun. Hari ini bisa bertemu denganmu, Ini memang merupakan suatu jodoh, Sahut wanita tua itu. Ciampo E memiliki luakang yang begitu tinggi, Kenapa malah terkurung di dalam gua ini? Lihatlah ini wanita tua itu menunjuk sepasang kakinya. B.E. Kun Bu segera memandang kaki wanita tua itu. Seketika juga ia merinding, Ternyata sepasang kaki wanita tua itu amat kecil dan kurus tak berdaging sama sekali. Sepasang kaki ciampo E. Pernahkah engkau dengar Tuaning Poh Kutsan, Obat bubuk penyusut tu yang tanya wanita tua itu? Tidak pernah dengar, Tapi tahu macam obat bubuk Hwakut Siaw Go An San, B.E. Kun Bu memberitahukan. Hwakut Siaw Go An San dan Tuaning Poh Kutsan itu hampir sama, Ujar wanita tua itu. Engkau tahu tentang obat bubuk itu, Apakah tahu obat bubuk itu sangat beracun? Tahu, B.E. Kun Bu mengangguk, Karena ia sendiri pernah menelan racun tersebut, Obat bubuk itu memang sangat beracun, Siapa yang menelannya pasti akan kehilangan kesadaran, Bahkan hawa murninya akan rusak hingga mati. Benar, wanita tua itu mengangguk, Namun Tuaning Poh Kutsan lebih beracun. Oh B.E. Kun Bu terbelalak-bolehkah ciampo E. menjelaskannya? Tentunya engkau merasa heran, Kenapa aku sama sekali tidak bangkit berdiri, Kan sahut wanita tua itu, Apakah karena racun itu? Tidak salah, Karena badanku mengidap racun itu, Maka aku tidak bisa jalan, Bahkan tidak boleh tertimpa sinar matahari dan bulan. Kalau tertimpa sinar matahari dan bulan, Dalam waktu 24 jam, Aku pasti mati mencair oleh karena itu, Aku terpaksa tinggal di dalam gua ini, Juga dengan Kero mengerahkan lewecekang untuk mendesak keluar racun itu. Apakah racun itu sudah terdesak keluar yang kau telah menyaksikan keadaanku? Kok tidak tahu racun itu sudah terdesak keluar atau belum wanita tua itu tampak gusar sekali? Malah bertanya pula, B.E. Kun Bu langsung diam, Kemudian menundukkan kepala, Wanita tua itu menatapnya, Lalu menarik nafas panjang. Ak-a-ah wajahnya tampak murung sekali, Sudah belasan tahun aku berupaya mendesak keluar racun yang ada di dalam tubuhku, Namun hingga kini masih tidak berhasil, Hanya bisa menahan sinar matahari dan sinar bulan saja, Mungkin tidak sampai setahun lagi, Sepasang kakiku akan mencair. Tanda petik, Apakah tiada care pengobatan lain? Tanya B.E. Kun Bu mendadak. Tidak ada, Jawab wanita tua itu, Kelihatannya aku memang harus mati di dalam gua ini. Ciampu E, Bolehkah aku tahu siapa yang meracuni ciampu E? Ya ah wanita tua itu menggeleng gelengkan kepala, Yang meracuniku justru muridku sendiri. Hah kening B.E. Kun Bu berkerut itu murid durhaka. Harap ciampu E memberitahukan namanya, Aku pasti mewakili ciampu E untuk membunuhnya. Peruma, Kenapa peruma? Karena ketika meracuniku, Muridku itu pun terkena pukulanku, Wanita tua itu memberitahukan dia mati seketika, Hingga kini sudah belasan tahun. Mungkin tidak begitu sederhana urusan itu, Aku yakin pasti masih ada sebab-musabab lain, Ujar B.E. Kun Bu. Wanita itu diam, Namun sebelah matanya menatap B.E. Kun Bu dengan tajam sekali, B.E. Kun Bu sudah tahu bahwa Wanita itu bersifat aneh, Maka agar tidak menimbulkan kesalahpahaman, Ia segera menjelaskan. Ha aku cuma menaruh perhatian kejadian ciampu E yang telah lampau itu, Sama sekali tidak bermaksud mencampuri urusan pribadi ciampu E aku mohon maaf. Itu memang merupakan urusan yang sangat penting. Kalaupun engkau tidak bertanya, Aku pun akan memberitahukan itu berhubung aku ingin mohon bantuanmu, Maka harus memberitahukan, Sahut wanita tua itu serius. Apa yang dikatakannya sungguh di luar dugaan B.E. Kun Bu. Karena tahu dia bersifat aneh, Maka B.E. Kun Bu tidak banyak bicara lagi, Hanya berharap wanita tua itu menutur tentang kejadian itu saja. Wanita tua itu justru terus memandang B.E. Kun Bu, Kemudian menarik nafas panjang, Dan merogoh ke dalam bajunya mengambil sesuatu, Tak lama ia pun mengeluarkan sebuah benda yang bergemerlapan. Walau engkau murid Kun Lun Sem Cu dan berkepandayan tinggi, Namun pasti tidak pernah bergerak di luar perbatasan maupun di seberang laut, Ujar wanita tua itu sambil memperlihatkan benda tersebut, Maka tentunya engkau pun tidak kenal benda ini. B.E. Kun Bu memandang benda itu, Mirip jarum juga mirip tusuk konde, Tapi sudah patah maka tiada ujungnya, Pada pangkal benda itu terdapat dua butir mutiara yang memancarkan sinar, Otomatis membuat gua itu bertambah terang, Walau sudah patah, Namun merupakan benda yang sangat berharga, Itu dapat diketahui dari kedua butir mutiara itu. Aku sama sekali tidak tahu riwayat benda ini, Bolehkah Ciam Puai menjelaskannya tanya B.E. Kun Bu? Terus terang, Benda ini sangat berharga, Sahut wanita tua itu sambil tertawa aneh, Sebab benda itu menyangkut suatu rahasia baik di luar perbatasan maupun di seberang laut, Maka para pesilat sangat menginginkan benda ini justru itu, Timbulah berbagai kejadian aneh pula. Oh B.E. Kun Bu terbelalak. Tentang rahasia itu, Aku tidak perlu menjelaskan, Ujar wanita tua itu melanjutkan, Kalau punya jodoh, Kelak pasti mengetahuinya, Yang harus kujelaskan yakni gara-gara benda ini, Aku pula yang diracuni oleh murid kesayanganku sendiri, Sehingga harus tinggal di dalam gua ini belasan tahun setelah tinggal di dalam gua ini, Aku pun menyadari akan takdir dan sebab akibat oleh karena itu, Aku ingin menghadiahkan benda ini padamu, Anggaplah sebagai benda kenang-kenangan dariku. Ciam Pue, Aku yakin benda itu merupakan suatu benda pusaka, Maka aku tidak berani menerimanya, Tolak B.E. Kun Bu. NGMM wanita tua itu manggut-manggut, Engkau pemuda sejati, Gara-gara benda ini, Belasan tahun aku tidak melihat matahari akan, Tetapi, Aku menghadiahkan benda ini padamu, Tentunya punya maksud tertentu. Maaf, Ciam Pue punya maksud apa? Pesilat luar perbatasan maupun seberang laut, Semuanya mempertaruhkan nyawa untuk memperebutkan benda ini. Sudah belasan tahun benda ini berada padaku, Yang mengetahuinya tidak begitu banyak, Lagi pula aku cukup terkenal di seberang laut, Kalau ada yang tahu aku berada di sini, Mungkin juga tidak berani kemari merebut benda ini dari tanganku, Ujar wanita tua itu dan menambahkan seandainya pesilat luar perbatasan Atau pesilat di seberang laut yang memperoleh benda ini, Maka akan menimbulkan malapetaka, Engkau berasal dari Tionggoan, Tentunya tiada seorang pun akan tahu bahwa benda ini berada padamu. Apakah masih ada sebab lain? Tanya B.E. Kun Bu, Kelihatannya aku akan mati di dalam gua ini, Oleh karena itu, Aku ingin memohon bantuanmu, Jawab wanita tua itu, Kemudian menarik nafas panjang, Entah engkau sudi membantu atau tidak, Ciampoe lelah menyelamatkan nyawaku, Maka aku pun harus membantu Ciampoe walau harus mempertaruhkan nyawaku, Jawab B.E. Kun Bu setulus hati, Namun aku sama sekali tidak mengerti ilmu pengobatan, Maka misalnya Ciampoe minta bantuanku mengenai itu, Aku harus bagaimana? Aku tahu engkau tidak mengerti ilmu pengobatan, Ujar wanita tua itu, Tapi ada satu orang di luar perbatasan yang dapat memunahkan racun tersebut. Siapa orang itu? Tanya B.E. Kun Bu cepat. Wanita tua itu tak segera menyahut, Melainkan memperhatikan B.E. Kun Bu, Lama sekali barulah membuka mulut. Engkau seorang diri mendatangi tempat luar perbatasan tentunya bukan pesiar, Tapi pasti punya tujuan tertentu, Dugaanku tidak melesetkan. B.E. Kun Bu diam, Ia tidak berani berterus terang karena belum kenal siapa wanita tua itu. Tionggoan terpisah jauh dengan luar perbatasan dan seberang laut, Maka kalau engkau tidak tahu jelas tempat-tempat itu, Pasti tidak berani datang seorang diri, Lanjut wanita tua itu, Apakah engkau pernah dengar istana Pitsia Kiong di Gunung Taisan? Pernah, B.E. Kun Bu mengangguk guruku pernah menceritakan tentang istana itu. Pendirinya adalah Shah Teh Ik, Murid Partek Hong Tong. Apakah istana itu yang Ciam Pue maksudkan? Tidak salah, Tapi itu adalah urusan dua ratusan tahun yang lampau. Kini majikan Pitsia Kiong itu adalah Kim Hun Toko, Lam Kiong Siu pernahkah engkau mendengar nama tersebut? Tidak pernah. Kim Hun Toko memiliki kepandayan tinggi. Belasan tahun yang lalu ketika aku masih berada di luar gua ini, Dia sudah hamat terkenal oleh karena itu, Aku pun berangkat ke Gunung Taisan untuk bertanding dengannya. Tapi sayang sekali, Dia justru sedang berpergian. Tanpa sengaja aku melukai dua muridnya, Dan sejak itu terjadilah permusuhan di antara kami. Dua tahun kemudian aku dengar dia memperoleh Pitsia Kiong di Giochak, Tusuk Kondi Gioch. Karena dia berkepandayan tinggi, Maka tidak seorang pun berani mencoba merebutnya, Namun dia cuma memperoleh separuh, Itu tiada gunanya. Tak lama aku pun dengar, Dia memperoleh semacam obat, Khususnya memunahkan racun Toaningpoh Kutsan, Setengah tahun kemudian aku justru terkena racun tersebut berhubung di antara kami sudah ada permusuhan, Maka aku tidak berani menemuinya, Dan terpaksa datang ke gua ini untuk mengobati diri sendiri. Apakah Chiam Puei bermaksud menyuruhku pergi menemui Kim Hun Toko untuk minta obat pemunah racun tersebut? Itu merupakan obat langka dan dia tidak mengenalmu, Maka bagaimana mungkin dia akan memberimu wanita tua itu tertawa, Lagipula kalau tahu bahwa aku yang terkena racun tersebut, Dia pasti lebih senang melihat aku mati daripada menolongku. Kalau begitu harus bagaimana? Wanita tua itu tidak menjawab, Sebaliknya malah bergerak cepat mencengkeram urat nadi B.E. Kun Bu. Betapa terkejutnya B.E. Kun Bu, Secara otomatis ia pun menghimpun, Luekangnya untuk melindungi urat nadinya, Agar tidak terluka oleh cengkeraman wanita tua itu. Kenapa Chiam Puei melakukan serangan gelap terhadap diri kutanya B.E. Kun Bu? Gusar apa maksud Chiam Puei bertindak demikian? Wanita tua itu tertawa gelap, Lalu melepaskan cengkeramannya seraya berkata, Aku dengar, Kepandayan Kim Hun Toko seimbang dengan kepandayanku, Sesungguhnya aku ingin menyuruhmu pergi merebut obat itu, Namun saat ini tiada gunanya lagi. Padahal sesungguhnya, Wanita tua itu ingin mencengkeram urat nadi B.E. Kun Bu Untuk memaksanya mengawalkan permintaannya, Yakni pergi ke gunung Taisan merebut obat tersebut. Akan tetapi, B.E. Kun Bu justru mampu mengerahkan Luekangnya Untuk melindungi urat nadinya, Sehingga wanita tua itu tidak dapat mengendalikan B.E. Kun Bu. Oleh karena itu, Wanita tua tersebut lalu mengatakan begitu, Agar B.E. Kun Bu tidak mencurigainya. Aku justru ingin mengunjungi Pitsia Kiong juga, Kalau bisa bertemu Kim Hun Toko Lam Kiong Siu, Aku pasti minta obat itu untuk Ciam Po E, Kata B.E. Kun Bu. Oh wanita tua itu girang bukan men, Kalau begitu, Sebelumnya aku ucapkan banyak-banyak terima kasih padamu, Juga berharap engkau tidak akan mengingkari janji. Aku sudah berjanji, Tentu tidak akan mengingkarinya, Ujar B.E. Kun Bu dan menambahkan Tapi aku mendatangi suat lingsan ini justru ada sedikit urusan, Mungkin masih membutuhkan waktu untuk menyelesaikan urusan itu, Maka aku harap Ciam Po E ma'lum. Itu tidak jadi masalah, Wanita tua itu tertawa, Karena engkau bersedia membantuku, Aku pun harus menghadiahkan. Sepotong pik giyokcak ini padamu, Harap engkau sudi menerimanya. Wanita tua itu segera menyelipkan pik giyokcak itu ke tangan B.E. Kun Bu itu membuat B.E. Kun Bu agak beruriga, Kenapa wanita tua itu mau menghadiahkan benda tersebut kepadanya. Pik giyokcak, Tusuk kode giyok, Ini tidak utuh, Namun tetap merupakan benda pusaka, Ujar wanita tua itu ketika melihat B.E. Kun Bu diam, Engkau bisa melihat keandahan benda ini. B.E. Kun Bu memperhatikan benda tersebut, Tapi tidak melihat keandahan apapun, Kecuali di pangkal benda itu terdapat dua butir mutiara yang memancarkan sinar. Maaf ucap B.E. Kun Bu. Aku tidak melihat keandahan benda ini. Menurut kaum rimba persilatan Lemhai, Laut Selatan, Benda ini menyangkut suatu rahasia rimba persilatan, Maka kaum pesilat rimba persilatan ingin memilikinya, Mengenai rahasia itu, Aku pun tidak begitu jelas, Tapi juga berkaitan dengan suatu cerita, Aku akan memberitahukan. Aku sudah siap mendengarkannya, Ujar B.E. Kun Bu tertarik. Sejak zaman dahulu hingga kini, Semakin cantik seseorang wanita, Justru semakin malang pula nasibnya, Wanita tua itu menarik nafas panjang, Kira-kira 300 tahun lalu, Muncul seorang gadis yang amat cantik dan berkepandaian. Tinggi, namun dia tetap manusia, Tidak terlepas dari dendam dan kebencian, Akhirnya dia cuma meninggalkan dua potong pil giyok cak Dan sebuah cerita yang menggetarkan kalbu hingga sekarang.